Seperti mungkin yang telah kita tahu bahwa semalam di dalam satu media ada melaporkan bahwa penyelewengan sukuk yang berjumlah RM597 juta pegawai KDN akan dipanggil pada hari ini Wow, ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia apakah yang dimaksudkan dengan sukuk sukuk yang berjumlah yang bernilai RM597 juta yang dikatakan telah diselewengkan siapakah gerangan penyelewen-penyelewen tersebut siapakah menteri tersebut yang terbabit dalam kes penyelewengan sukuk yang berjumlah RM597 juta ini ini salah satu isu yang amat-amat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini oke baiklah pastikan anda tengok video ini sampai habis supaya anda tahu apa maksud sukuk yang dikatakan di dalam media ini sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan terhangat pada hari ini mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini baru-baru ini saya ambil info-info ini daripada BH online dan ianya berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijangka akan memanggil pegawai kementerian dalam negeri KDN bagi membantu siasatan penyelewengan perjanjian sukuk yang bernilai RM596 juta apakah yang dimaksudkan dengan perjanjian sukuk? mungkin pasti ramai yang tidak tahu apa maksudnya sukuk pastikan anda tengok video ini sampai habis supaya anda tahu apa maksud sukuk menurut sumber siasatan SPRM mengenai kes tersebut masih berjalan dengan mempembabitan beberapa individu berkaitan dengan siasatan seperti yang saya katakan tadi dan seperti yang telah dikatakan semalam BH online telah melaporkan dan telah membongkar penyelewengan perjanjian sukuk yang bernilai RM596 juta untuk melaksanakan projek berkaitan pendaftaran pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian kerajaan oke seperti yang saya katakan sebenarnya tadi apakah yang dimaksudkan dengan sukuk? oke disini sukuk ini ialah salah satu projek yang berkaitan dengan pendaftaran pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian kerajaan itulah yang dimaksudkan dengan sukuk yang telah diseleweng sebanyak RM596 juta namun pasti ramai lagi yang belum tahu dan tertanya-tanya siapakah individu tersebut yang terbabit dalam kes penyelewengan sukuk yang berjumlah 596 juta ini susulan itu 4 individu yang berusia lingkungan antara 40 hingga 55 tahun termasuk seorang pengarah ketua pegawai keuangan dan seorang pemegang saham telah ditahan SPRM semalam sejurus mereka hadir dan memberi keterangan di ibu pejabat SPRM Putrajaya 3 daripada 4 suspek direman selama 3 hari bermula pada 17 Mac selepas Magistrit Irzah Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan reman oleh pihak SPRM di mahkamah Magistrit Putrajaya semalam sukuk yang bernilai amat tinggi itu diuruskan oleh sebuah bank tempatan bagi membiayai projek berkaitan dan semua perbelanjaan serta hasil projek itu perlu dimasukkan ke dalam satu akaun kas yang ditetapkan bagaimanapun akaun kas itu kemudiannya ditukarkan kepada akaun lain yang dipercayai sengaja diwujudkan pada awal 2022 disyaki bagi mengelakkan daripada pembayaran semula prinsipal dan keuntungan kepada pemegang pemegang sukuk sukuk itu dijangka mencapai tempoh matang pada Mei tahun ini selepas perjanjian konsesi antara kerajaan dan syarikat yang dilantik sudah dimeterai pada Julai 2011 dengan tempoh selama 12 tahun ini salah satu isu yang mengejutkan dan menggemparkan yang telah diumumkan SPRM baru-baru ini siapakah dalam sebenar dalam satu projek sukuk yang bernilai RM 597 juta ini adakah menteri-menteri UMNO ataupun menteri-menteri PN PH dan PKR terlibat dalam kes penyelewengan sukuk RM 597 juta ini adalah salah satu info yang amat-amat menakjubkan buat anda semua terutama sekali buat penyokong-penyokong Muhyiddin Anwar dan tidak lupa juga buat penyokong Hadi Awang dan Zahid Hamidi seperti yang saya katakan sebentar tadi adakah diantara menteri-menteri yang lain ini terlibat dalam kes penyelewengan suku yang berjumlah 597 juta ringgit Malaysia oke baiklah setakat itu saya info ringkas dari saya untuk anda pada hari ini kita akan berjumpa lagi sebelum anda meninggalkan channel ini jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini kita kembang-kembangkan channel ini terima kasih semua kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye seperti mungkin yang telah kita tahu bahwa semalam di dalam satu media ada melaporkan penyelewengan suku yang berjumlah RM 597 juta pegawai KDN akan dipanggil pada hari ini wow ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia apakah yang dimaksudkan dengan suku suku yang berjumlah yang bernilai RM 597 juta yang dikatakan telah diselewengkan siapakah gerangan penyelewen penyelewen tersebut siapakah menteri tersebut yang terbabit dalam kes penyelewen yang suku yang berjumlah 597 juta ini ini salah satu isu yang amat-amat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini oke baiklah pastikan anda tengok video ini sampai habis supaya anda tahu apa maksud suku yang dikatakan di dalam media ini sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan terhangat pada hari ini mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini baru-baru ini saya ambil info-info ini daripada BH Online dan ianya berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijangka akan memanggil pegawai kementerian dalam negeri KDN bagi membantu siasatan penyelewen perjanjian suku yang bernilai RM 596 juta apakah yang dimaksudkan dengan perjanjian suku mungkin pasti ramai yang tidak tahu apa maksudnya suku pastikan anda tengok video ini sampai habis supaya anda tahu apa maksud suku menurut sumber siasatan SPRM mengenai kes tersebut masih berjalan dengan pembabitan beberapa individu berkaitan dengan siasatan seperti yang saya katakan tadi dan seperti yang telah dikatakan semalam BH Online telah melaporkan dan telah membongkar penyelewengan perjanjian suku yang bernilai RM 596 juta untuk melaksanakan projek berkaitan pendaftaran pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian kerajaan oke seperti yang saya katakan sebenarnya tadi apakah yang dimaksudkan dengan sukuk oke disini sukuk ini ialah salah satu projek yang berkaitan dengan pendaftaran pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian kerajaan itulah yang dimaksudkan dengan sukuk yang telah diseleweng sebanyak RM Rp596 juta namun pasti ramai lagi yang belum tahu dan tertanya-tanya siapakah individu tersebut yang terbabit dalam kes penyelilingan sukuk yang berjumlah Rp596 juta ini susulan itu empat individu yang berusia lingkungan antara 40 hingga 55 tahun termasuk seorang pengarah ketua pegawai keuangan dan seorang pemegang saham telah ditahan SPRM semalam sejurus mereka hadir dan memberi keterangan di ibu pejabat SPRM Putrajaya 3 daripada 4 suspek direman selama 3 hari bermula pada 17 Mac selepas magistrit Irzah Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan reman oleh pihak SPRM di Mahkamah Majistri Putrajaya semalam sukuk yang bernilai amat tinggi itu diuruskan oleh sebuah bank tempatan bagi membiayai projek berkaitan dan semua perbelanjaan serta hasil projek itu perlu dimasukkan ke dalam satu akaun kas yang ditetapkan bagaimanapun akaun kas itu kemudiannya ditukarkan kepada akaun lain yang dipercayai sengaja diwujudkan pada awal 2022 disyaki bagi mengelakkan daripada pembayaran semula prinsipal dan keuntungan kepada pemegang pemegang sukuk sukuk itu dijangka mencapai tempoh matang pada Mei tahun ini selepas perjanjian konsesi antara kerajaan dan syarikat yang dilantik sudah dimeterai pada Julai 2011 dengan tempoh selama 12 tahun ini salah satu isu yang mengejutkan dan menggemparkan yang telah diumumkan SPRM baru-baru ini siapakah dalam sebenar dalam satu projek sukuk yang bernilai RM597 juta ini adakah menteri-menteri UMNO ataupun menteri-menteri PN PH dan PKR berlibat dalam kes penyelewengan sukuk RM597 juta ini adalah salah satu info yang amat-amat menakjubkan buat Anda semua terutama sekali buat penyokong-penyokong Muhyiddin Anwar dan tidak lupa juga buat penyokong Hadi Awang dan Zahid Hamidi seperti yang saya katakan sebentar tadi adakah di antara menteri-menteri yang lain ini terlibat dalam kes penyelewengan suku yang berjumlah RM597 juta Malaysia oke baiklah setakat share info ringkas dari saya untuk Anda pada hari ini kita akan berjumpa lagi sebelum Anda meninggalkan channel ini jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini kita kembang-kembangkan channel ini terima kasih semua kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye